selamat datang di ngapi ngobrol pelayan iman silahkan mbak saya mau pesen yang enak apa disini yang spesial apa cappuccino ice apa cappuccino hot yang hot aja boleh yang hot silahkan mas silahkan silahkan alhamdulillah pagi-pagi mantep nih pesen apa khusus eh barusan gue dapet WhatsApp WhatsApp apa tuh tawaran casting untuk jadi artis iya pengen lah tapi kayaknya wah kita harus nanya sama Pak Ustadz ya mana Pak Ustadz bund dateng nih aku ngantarin kembangnya tuh tapi artis Mas kenapa? siapa? yang bener? iya mau aku apa mas nih? oh iya bener lagi buka masker tuh keliatan tapi pas pake masker gak keliatan ini sih idola gue hati hati makasih ya iya silahkan kopinya Mbak Nisa oke makasih ya mas oke sama-sama silahkan dicicipin Mbak Nisa ini kopinya spesial buat Mbak Nisa set aman Mbak Nisa? mantap mantap enak semuanya pas pas ya kalau ada yang kurang kita membuka saran dan kritik enak oh gitu? iya dong ini semuanya pas kok rasanya nikmat semuanya pas ya saya mewakili ngopi ngobrol pria liman mengucapkan selamat datang untuk artis idola saya Mbak Nisa Triasali oh amin Masya Allah ini emang kenal emang tau emang tau saya boleh duduk gak? boleh alhamdulillah ini gak ada orang ya kan? gak ada mumpung gak sih yang segini biasanya pada sepi oh gitu dulu tuh saya ngefans banget sama Mbak Nisa amin emang udah lahir dulu? yuk udah saya keliatannya aja muda rambut putih mah udah numpuk tuh oh gitu ya iya padahal kita seangkatan kali ya iya bisa jadi bisa jadi pokoknya setiap nyalain TV pasti mukanya Mbak Nisa sinetron apa iklan pasti ada Mbak Nisa tapi dulu ya sekarang masih oh sekarang masih amin sekarang masih suka sinetron masih kan Mbak? masih alhamdulillah cuman perannya udah beda kalau dulu kan remaja iya kan? sekarang udah emak-emak oke kalau gak salah dulu Mbak Nisa tuh sempet gak berhijab kan ya? atau dari dulu berhijab? enggak kan? enggak baru hijrah saya iya saya pengen nanya tuh ngaruh gak? begitu perpindahan berhubungan dengan pekerjaan atau profesi dari sebelum dan sesudah? iya ngaruh gak? kalau dibilang ngaruh gini ceritanya dulu sempet pake hijab kalau itu aku sempet ikut satu training lah ya langsung tuh berhijab 40 hari buka terus mamah bilang loh Nis kenapa dibuka? iya saya bilang ada mah hati dulu deh yang dihijabin belum waktu itu belum mantep ya belum aku bilang gitu hati dulu deh mah baru yang lainnya ternyata pikiran itu salah udah buka hamil kan? nikah sama Sultan hamil nah pada saat selesai melahirkan aku sempet dapet mimpi dapet mimpi di mimpi itu aku sakit aku gak tau ya rasanya wafat seperti apa tapi badan aku tuh meriang menggigil sampai gak tau mau bicara aja gak bisa di mimpi itu? di mimpi itu bicara gak bisa terus aku ke mamah sampai terakhirnya ke suami gitu kan minta tolong gak ada yang bisa tolong gak ada yang mau nolong gak ada yang bisa nolong gitu terus saat itu ada sosok orang yang dateng gitu pakai jubah putih tapi manusia ya bukan ya menurut aku sih itu manusia gitu terus beliau bilang kamu harus berhijab baru kamu sembuh katanya gitu itu belum berhijab tuh aku ada pesan itu tuh kamu harus berhijab yang bisa nyembuhin kamu cuma Allah kamu harus berhijab harus menutup aurat kamu gitu disitu aku masih menuntang gak mungkin gimana sinetron masih duniawi lah gimana sinetron gimana ini segala macem tapi kan aku mikir wah anak-anak aku masih kerja kecil kasian juga kalo ditinggal kalo gue wafat gitu kan bentuk sosok ibu nah udah akhirnya yaudah oke di mimpi itu tuh yaudah oke deh berhijab berhijab tapi baru belum ngucap ya baru sampai kerongkongan gitu nah disitu aku langsung mikir ternyata memang Allah itu deket dari urat nadi kita lebih deket dari urat nadi kita nah setelah mimpi itu kelar bangun hidup kak eh hidup maksudnya bangun kan sakitnya sama kayak di mimpi itu persis sama sakit menggigil meriang segala macem cek darah apa segala macem negatif semuanya gak ada virus gak ada apa gak ada apa disitu aku nangis terus aku nanya sama sultan kan sama suami ah gimana kalau aku berhijab dia bilang ya kalau emang itu maunya kamu silahkan kan harus izin suami kan iya dong udah aku nanya sama beberapa guru-guru spiritual aku ya termasuk Pak Ari Jinanjar usat-usat yang lain gue bilang yaudah bismillah ini namanya hidayah mbak amin dan ternyata sampai sekarang kerjaan masih awet-awet aja nah terus ngomong sama manajer dia bilang nyes gak mungkin lu berhijab gini gitu gini gitu gue bilang udah bismillah Allah Allah wala kuwata udah mbak sekarang doain ya kunfaya kun terjadilah luar biasa masih jadi luar biasa idola banget emang tapi kalo ngomongin profesi nih apalagi kalo entertain walaikumussalam walaikumussalam silahkan kopi dulu eh Pak Ustadz turraja silahkan kopi turraja duduk Ustadz oke sehat Ustadz masih ada kopi turraja masih ada dong Alhamdulillah setiap hari kita import kopi turraja cuma untuk tamu spesial tapi tetap ngobrol perihal iman ini yang membuat spesial iya dong pasti dong Pak Ustadz tapi kalo mau ngobrol-ngobrol kebetulan kita ada tamu spesial ini kesukaan Pak Ustadz juga nih ya ada artis idola saya cantik banget Alisa terlihat sehari tau Pak Ustadz oh tau jaman kita kuliah di layar kaca mampak terus wajahnya ganti lagi channelnya eh beliau lagi waduh itu mukanya memang ada dimana tuh bisa ya pak bro nih Pak Ustadz silahkan Mbak Nisa ada Pak Ustadz nih langganannya kopi silahkan Pak Ustadz duduk deh Pak Ustadz silahkan Nadia jangan lupa kopinya kopi turraja spesial pesanan Pak Ustadz ya wah saya yang beruntung nih bisa ketemu Pak Ustadz disini nih oh banyak-banyak pertanyaan saya ah betul banget kayaknya butuh siraman rohani karena kalau datang kesini bukan sembarang ngopi ngopinya ngobrol pria aliman aduh itu yang penting itu paling penting Pak Ustadz saya sama Mbak Nisa lagi ngobrol nih tentang karir ya kan masalah karir segala macam pendapatan dan segala macam instan atau tidak instan mendapatkan rezeki dari sebuah profesi nah mendapatkan rezeki secara intan instan itu baik atau enggak Pak Ustadz tentang rezeki ini dengan profesi yang berbeda-beda ya seperti mbaknya profesinya selama ini selebriti ya misalnya ya misalnya selebriti atau dunia intertain tapi percayalah tidak ada yang abadi tidak ada yang abadi Pak Ustadz semua profesi pasti ada akhirnya dari segi popularitas dari dunia intertain atau dunia sinetron film pasti ada pasti ada akhirnya dalam jagad global siapa enggak kenal jamannya Merlum Monroe ya malah dia bunuh diri kan ya siapa enggak kenal John Lennon waktu itu pada akhirnya hilang ya kemudian kelas di Indonesia siapa siapa yang enggak kenal Benyamin S waktu itu ya dalam dunia hiburan panggung hiburan kita hilang juga nah maka tidak ada yang abadi yang abadi adalah kebaikan yang kita tanam kebaikan yang kita tanam apapun pekerjaannya Pak Ustadz maka dalam dunia lagu kan ada yang mengatakan dunia ini panggung sandiwara nah itu panggung sandiwara jadi karena dia panggung sandiwara ada acting-actingnya maka Nabi menjelaskan keterkaitan dengan ini ya wa malhayatud dunia illa mata ul hurur dunia ini hanya tipu daya semata sementara saja sementara saja tidak selamat menikmati selamat menikmati past... Terima kasih telah menonton!